Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di youtube channel kita Fixed Print Indonesia Kak, printer WF-C5390 apa bisa dibuat chipless ya? Ya bisa dong Ini adalah solusi untuk mengurangi dan menghemat biaya cetak yang sangat signifikan Buat kalian yang mempunyai usaha di bidang print, fotocopy, maupun percetakan landiri Di video kali ini kita bakal kasih tau gimana caranya memprogram chipless pada printer WF-C5390 Yuk simak terus video berikut ini sampai selesai Oke, buat teman-teman yang belum tau apa itu chipless Jadi, chipless adalah memprogram printer menjadi tidak lagi memerlukan chip Sehingga indikator tinta atau cartridge selalu terdeteksi full Dengan kata lain, memprogram chipless akan menampilkan level tinta 100% setiap kali digunakan Jadi, tidak membutuhkan resetter maupun chip lagi untuk maintenance cartridge Yang pasti, dengan program chipless dan menggunakan cartridge seperti ini Dapat menghemat biaya cetak, biaya produksi, dan lebih hemat dalam pemakaian Oke, langsung saja Pertama-tama, kita harus sudah menginstall driver printernya terlebih dahulu Untuk video cara installnya, udah kita cantumin link videonya di pojok kanan atas Langkah pertama, yang perlu dilakukan yaitu kita harus masuk ke dalam recovery mode pada printer Dengan cara, matikan printer terlebih dahulu Kemudian, tekan tombol berikut secara bersamaan Maka, secara otomatis akan masuk pada recovery mode seperti ini Langkah kedua, hubungkan printer dengan laptop atau PC menggunakan kabel USB Jika sudah terhubung, jalankan aplikasi EPFWUPD berikut ini Dengan cara, klik kanan, kemudian pilih Run As Administrator Pada tampilan ini, untuk melanjutkan kita pilih saja Next Lalu pilih I agree Dan lanjut, pilih Next Nah, pada instruksi berikut ini Langsung saja kita pilih Next Selanjutnya, pada langkah berikut ini Pilih Start, kemudian pilih Yes Untuk melanjutkan proses update firmware pada printer Nah, kecepatan proses update firmware ini Juga bergantung pada spek komputer dan jaringan internet Jadi, pastikan jaringan internet stabil selama proses update firmware berlangsung Jika sudah selesai seperti ini Lanjut pilih Finish Maka, tombol power pada printer akan flashing atau berkedip Dan indikator pada panel LCD akan berubah seperti berikut ini Ini tandanya firmware sudah berhasil diupdate Selanjutnya, tekan tombol OK dua kali pada panel pertombolan Jika sudah, nyalakan ulang printer untuk melanjutkan proses chipless pada printer Oke, next Selanjutnya, kita akan memprogram chipless menggunakan aplikasi berikut ini Dengan cara, pilih dan klik kanan Kemudian, pilih Run As Administrator Pada tampilan ini, masukkan kode chipless yang sudah didapatkan sebelumnya Lalu, copy kode dan pastekan kode untuk mengupdate printer menjadi chipless Selanjutnya, langsung saja pilih update printer Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya Selama proses update firmware maupun proses memprogram chipless Pastikan lagi jaringan internet stabil ya teman-teman Jika dirasa jaringan internet sudah stabil, ulangi lagi proses mengupdate printer Jika sudah berhasil diupdate, kita akan mendapat dan diminta untuk menyimpan kode recovery yang berguna Untuk meng-backup maupun merestore data chipless apabila firmware printer tidak sengaja terupdate pada settingan bawaan pabrik Maka dari itu, disarankan untuk menonaktifkan fitur auto-update firmware pada printer Jadi, buat berjaga-jaga, untuk mengembalikan data chipless Teman-teman bisa memasukkan recovery kodenya dari sini Pilih loot recovery file Kemudian, pilih kode dan update printer Jadi, apabila printer tidak sengaja terupdate ke settingan pabrik Maka tidak perlu repot-repot mengulangi proses chipless dari awal Oke, sekarang kita akan lanjutkan dan membuktikan Bahwa, tanpa cartridge tinta, printer yang sudah diprogram chipless Kapasitas tintanya akan tetap dapat terbaca 100% Sebelum lanjut, kita keluarkan cartridge tinta terlebih dahulu Nah, pada panel LCD ini, kita pilih opsi atau gambar tinta Kemudian, tekan tombol OK Ini dia kapasitas tinta tetap terbaca penuh Meskipun, tanpa memasukkan cartridge dalam printer Selanjutnya, kita akan menggunakan extended cartridge berikut ini Dengan menggunakan cartridge extend seperti ini Dapat memaksimalkan kapasitas cetak menjadi lebih banyak Daripada yang sebelumnya Karena, kita dapat merefill atau mengisi ulang tinta Apabila tinta pada cartridge sudah hampir habis Oleh karena itu, dengan memprogram chipless Dapat dikatakan menghemat biaya perawatan printer yang sangat signifikan Dan dapat meningkatkan kapasitas cetak tanpa khawatir biaya cetak yang mahal Karena, dijamin dengan cara ini Dapat menekan biaya cetak maupun biaya perawatan pada printer Nah, buat teman-teman yang tertarik maupun penasaran dengan produk chipless ini Langsung saja hubungi kontak yang sudah kita cantumin pada kolom deskripsi Oke lanjut Apabila printer sudah berhasil di program chipless Kita harus mematikan fitur auto update firmware pada printer Seperti ini Buka menu setting atau pengaturan pada panel LCD Selanjutnya, pilih pengaturan umum Pilih administrasi sistem Kemudian, pilih opsi pembaruan firmware Dan terakhir, matikan fitur auto update Dari on menjadi off seperti ini Jika sudah, kembali ke menu awal dan printer sudah siap untuk digunakan Oke, cukup sekian video yang bisa kita sampaikan Semoga dapat membantu dan bermanfaat Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini Agar kalian tidak ketinggalan tutorial dan informasi menarik dari kita Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.